Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tes figural Yang tipe analogi Di video sebelumnya kita sudah membahas yang ketidaksamaan Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Perhatikan Dari gambar ini Kemudian sama dengan gambar yang ini Ke gambar yang Bila jawabannya ini Kalau kita teliti disini Kita fokus kepada Ini dulu biar mudah Lihat ini gambar ini Ada lingkaran Bentuk lingkarannya menjadi posisi yang menjadi di atas Artinya ini Rotasi ya Posisi rotasinya adalah Berlawanan dengan arah jarum jam Artinya Rotasi seperti ini arahnya Oke Ini adalah berlawanan dengan jarum jam Kalau searah dengan jarum jam Adalah rotasinya gini Perputaran jarum jam Gitu ya Jadi ini Perputarannya adalah 90 derajat Berlawanan dengan arah jarum jam Sehingga gambar yang pertama menjadi gambar yang kedua Sama dengan gambar yang ketiga ini Menjadi gambar yang keempat Berarti ini Kita rotasi Berlawanan dengan arah jarum jam Seperti ini Rotasinya Gini kan Kita rotasi seperti ini Sejauh 90 derajat Berarti Posisi gambar disini Ujungnya ini Akan menjadi Di samping Kiri Gini ya Yang lain kan Ada di kanan Atas tetap atas Kemudian ini Bahwa Karena 90 derajat Berarti Yang posisi di atas Menjadi di kiri Perhatikan ini Posisi di bawah Menjadi di atas Berarti yang ini di atas Menjadi di kiri Seperti itu ya Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang A Sukup mudah ya Berikutnya Di soal Nomor 2 Di soal nomor 2 disini Perhatikan Gambar yang pertama Merujuk gambar yang kedua Kemudian gambar yang ketiga Seperti apa ya Kita coba lihat Hubungannya gambar yang pertama Ke gambar yang kedua Kalau kita rotasi Tentunya Bentuknya misalnya Kita rotasi 180 derajat Ya Artinya nanti bentuknya Lingkarannya akan menjadi Seperti ini Kemudian Tandanya ini Kan menjadi disini nanti Gini kan Kan gini Tapi Ternyata hasilnya Bukan seperti itu Hasilnya malah Yang seperti Ada sudut itu Ada di kanannya Kalau dirotasi Ada di kirinya Berarti bukan Dirotasikan gambar ini Tapi Dia makan Dicerminkan Ya Artinya Misalkan Garis Ini adalah Garis pencerminan Ya Ini adalah Pencerminannya Berarti ini Ke atas Ya Dicerminkan ke atas Sehingga Misalnya ini cerminnya tadi Ya Bentuknya menjadi seperti ini Oke Bisa dipahami ya Sehingga ini Kalau kita cerminkan Ke atas gini Ini cerminnya Berarti ke atas Akhirnya Ada garis ini Sudut ini Menjadi Disini Gini Ya kan Yang seperti itu Hanya pilihan jawaban Yang B saja Ya kan Berarti jelas ini Nomor 2 Jawabannya benar Adalah pilihan jawaban Yang B Seperti itu Cukup mudah Karena kelembang matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut Di soal berikutnya Nomor 3 Kita analogi ini Ya dari yang pertama Di rotasi 90 berlawanan Kemudian kita cerminkan Di soal yang kedua Kita lihat di soal yang ketiga Apakah ini rotasi Atau pencerminan ya Kita coba lihat Dari segitiga kecil ini Posisinya di kanan Dengan ada dua segitiga Yang saling tempat tinggi Sehingga segitiganya Menjadi di atas Segitiga pertama di kanan Menjadi di atas Artinya Rotasinya adalah seperti ini Perputarannya 90 derajat berarti Rotasinya berlawanan Dengan arah jarum jam Sehingga gambar ini Yang ada di Kanan bawah Perseginya Harus ada di kanan atas Karena rotasinya adalah Berlawanan dengan arah Jarum jam sebanyak Sebesar 90 derajat Jadi Yang ada di atas Hanya ini Atas kanan ini kan Bawah Yang ada di bawah kanan Berarti disini nanti ada di atas Ya ada di atasnya Berarti disini yang memenuhi adalah Pilihan jawaban Yang C ya Ini yang C Gitu ya Cukup mudah Sekali karena Kelempuan tempat tinggal adalah Tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke perhatikan di soal Nomor 4 Di soal nomor 4 Ini dirotasikan Bisa ya Dari gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Itu kita putar Searah jarum jam Sebanyak 180 Ya Karena Yang pertama Ujungnya ada di atas Menjadi di bawah Oke Bisa Kalau di gambar pertama Tapi kalau kita lihat Pilihan jawabannya Kalau kita rotasi 90 derajat 180 derajat Searah jarum jam Berarti nanti Bangunnya Akan Tetap ya Karena dirotasi Lingkaran ini Kalau kita rotasikan 180 ya Hasilnya seperti ini Ya seperti gambar ini Ternyata disini Dipilihan jawaban yang B Tidak seperti itu Ya Yang hanya memungkinkan Hanya yang B Coba Tapi gak Seperti yang diharapkan Jadi bukan hasil rotasi Tentunya ini Tapi hasil apa Kalau ini Ya Kalau ini Saya beri Cermin Ini cermin Kita lipat ke bawah Ya pencerminan Maka hasilnya adalah Seperti ini kan Gini kan Nah Iya kan Berarti ini Kalau kita cerminkan Ini cerminnya Berarti akan membentuk Ya jawaban yang D Gitu ya Jadi ini bukan rotasi Tipe analoginya Yaitu Pencerminan Jawaban yang benar adalah Pilihan jawaban yang B Seperti itu ya Berikutnya di soal nomor 5 Ini sedikit berbeda Dari 4 soal sebelumnya Yang Rotasi dan Pencerminan Kalau di soal nomor 5 Disini Ada variasi lain Dari gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Kemudian menuju gambar yang ketiga Keempat Seperti apa Kalau kita Teliti Ada Semacam Bentuk seperti ini Ini kan dari sini Oke ini kan Kemudian bawahnya kan ini Ini juga bawahnya Ternyata ada penambahan Dari gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Ada penambahan Bentuk yang sama Dari gambar ini Oleh karena itu Di jawabannya Harusnya Ini tetap masuk Seperti ini Gini Kemudian ada penambahan Seperti apa penambahnya Karena penambahannya disini Sama seperti bentuk gambar yang pertama Berarti penambahannya ini Karena ini tidak adalah garis Maka penambahan ini juga Berbentuk garis Gini Sehingga seperti ini saja Jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang C sebenarnya Jadi sebenarnya ini soal mudah Tapi kalau tidak terbiasa Bisa jadi sulit ya Cukup mudah Karena kata matematika adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke berikutnya Di soal nomor 6 ya Di soal nomor 6 Dari gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Ini kan hasil Rotasi ya Searah jarum jam Kita putar seperti ini Jadi ya di gambar Ketiga menuju gambar yang keempat Ini juga harus dirotasi Gini Berarti Ini Anak panahnya disini Akan Seperti ini Yang memungkinkan Karena ini sekitar 45 derajat Rotasinya Hanya digeser sedikit Diputar sedikit Berarti yang gambar yang ketiga disini Juga perputarnya sedikit Menjadi gambar yang Yang A ini Kalau yang B ini 180 Ini hasil pencerminannya Yang B adalah hasil pencerminan Dari soal ini Yang C adalah Perputaran juga tidak Yang D ini perputaran 90 derajat Berlawanan dengan arun jarum jam Jadi jelas ini nomor 6 Adalah pilihan jawaban Yang A Mungkin ada teman-teman yang bingung Seperti apa Oke selanjutnya Di soal nomor 7 Di soal nomor 7 Berhatikan gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Kemudian gambar yang ketiga Menuju gambar yang keempat Seperti apa Kalau kita teliti Perhatikan ini Ada dua Persegi panjang Ya ini ada dua persegi panjang Dalam dan luar Kemudian Persegi panjang ini menjadi Mendatar Bentuknya Ya Kemudian Persegi panjang yang satunya Posisi mendatar Kemudian menjadi posisi Berdiri gitu saja Artinya ada pertukaran tempat Tapi Dengan panjang yang sama Ya Artinya disini Dua persegi panjang Bentuknya kan sebenarnya panjang Bertukar tempat Menjadi lebih pendek Ya kan Dan ini yang pendek Bertukar tempat Tapi bentuknya sama Tapi lebih panjang Ini Kalau saya Ini seperti Apa ya Cutter gitu Apa Ya Ini kalau kita Berselesaikan analogi Yang dari gambar pertama Kedua Ini tentunya menjadi Berbentuk mereng Ya Di belakangnya Ini kan Karena ini berdiri Menjadi berbentuk mereng Seperti ini Oke Kemudian yang mereng Berbentukkan posisi Menjadi tegak Seperti ini Jelas ya Kalau yang C Sudah mereng Apa Dari gambarnya Sudah jelas Salah ya Ini Kalau D Gambar ini Sudah betul Tapi gambar yang berdiri Ini yang salah Ya Kalau yang A Juga sudah jelas Salah ini Jadi Yang nomor 7 Ini pilihan jawaban yang B Seperti itu ya Oke lanjut di soal nomor 8 Ya Figural Tipe analogi dengan Versi soal yang berbeda Ya Dengan Bukan Rotasi Pencerminan juga Ya Seperti apa Kalau kita melihat Dari gambar yang pertama Menuju gambar yang kedua Posisinya ada di atas Menjadi di bawah Oke Kemudian garis tegak lurus ini Awalnya adalah Satu baris Menjadi dua garis Oke Kalau saya analogikan disini Panah disini Ada di atas Jawabannya Harus panahnya menjadi di bawah Oke Seperti ini Kemudian Ada garis Ya kan Ini garisnya satu Berubah jadi dua Ini garisnya ada satu Disini harus jadi dua Tentu kalau lihat itu ya Jawabannya adalah Yang C tentunya Tapi kita lihat clue yang lain Ini ada dua lingkaran Ya kan Di gambar ini ada dua lingkaran Kemudian di gambar yang B Hanya satu lingkaran Ini ada dua persegi Berarti jawabannya menjadi satu persegi Ya ini Jelas yang C Berarti sudah memenuhi syarat semuanya Dari posisi anak panahnya Yang di atas menjadi di bawah Garis yang semula satu menjadi dua Kemudian persegi semula dua menjadi satu Sudah sesuai dengan analogi Dari gambar yang sebelumnya Jadi jelas Jawabannya adalah Jawaban yang C Seperti itu ya Berikutnya di soal nomor sembilan Kita cari satu gambar Berdasarkan analogi ini Kalau kita lihat Dari hubungan gambar pertama kedua disini Gambarnya sama ini Bagian ini sama Ini sama Ini juga sama kan Yang berbeda adalah Sisi yang paling kanan disini Dihilangkan Di gambar yang kedua Oke bisa dipahami Berarti gambar ini Harus sama Dengan analogi sebelumnya Yang berbeda adalah Sisi kanan disini Harus dihilangkan Sisi kanan Jelas jawabannya adalah yang A Ya berdasarkan analogi ini Karena disini sisi kanan yang dihilangkan Berarti ini yang Sisi kanan juga yang harus dihilangkan Jadi jawabannya adalah yang B Seperti itu ya Lanjut di soal nomor sepuluh Untuk soal nomor sepuluh Bentuknya sama Hanya dirotasi Diputar saja Dari posisi ada di atas Ini Menjadi di Kiri Artinya Perputarannya adalah seperti ini garisnya Berlawanan dengan arah jarum jam Berarti ini Kalau ini posisi ada di atas Kita putar 90 derajat Berarti disini harus ada di samping kiri Yang samping kirinya berbentuk seperti ini Oke Hanyalah pilihan jawaban yang D saja Ada di samping kiri Jadi jelas ini adalah pilihan Jawaban yang D Seperti itu Oke demikian latihan sederhana Tes figural Yang tipe analogi Dengan berbagai variasi soal Tadi ada yang rotasi Rotasi sendiri ada yang berlawanan dengan arah jarum jam Ada yang searah Kemudian ada juga pencerminan Kemudian ada yang menghilangkan beberapa bagian Ada yang pertukaran Jadi insya Allah ini sudah Banyak variasinya Sehingga bisa sebagai referensi teman-teman Dalam menghadapi tes JPNS tahun ini Semoga bermanfaat Terima kasih